Intro Shalom Jemaat GKII yang dikasih Tuhan kembali lagi di dalam Bina Iman dan hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema hidup yang berbuah diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima demikian firman Tuhan Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Saudara yang dikasih Tuhan ketika berbicara Yesus pokok anggur dan kita adalah ranting yang menghasilkan buah maka hal ini tidak terlepas dari konteks Israel pada saat itu Saudara yang dikasih Tuhan Israel di dalam perjanjian lama seringkali digambarkan sebagai kebun anggur milik Allah Israel adalah umat yang dipilih oleh Allah umat yang dipanggil oleh Allah untuk memenuhi bumi dan untuk menghasilkan buah yang baik sehingga melalui semuanya itu Israel dapat memancarkan kemuliaan Allah di seluruh bumi melalui hidup mereka yang jelas berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang tidak menyembah kepada Allah namun kenyataannya kita melihat semakin Israel berkembang semakin Tuhan memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka semakin mereka menjauh dari Tuhan berkat yang melimpah justru membuat mereka semakin menjadi-jadi di dalam menyembah Allah lain dan mereka juga semakin menolak Tuhan beberapa kali Tuhan membuang Israel memotong kebun anggurnya dan menyerahkan Israel ke bangsa-bangsa lain itulah yang tertulis di dalam Yeremia 17 namun bapak saudara sekalipun Israel sudah hancur Israel gagal namun harapan tidak pernah hilang karena kita memiliki Allah yang setia kepada janji-janjinya di dalam Yesaya 6 ayat 13 disana dikatakan demikian Yesaya 6 ayatnya yang ke-13 dan jika disitu masih tinggal sepersepuluh dari mereka mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus walaupun bukan dalam sebuah gambaran pohon anggur di dalam kitab Yeremia di dalam kitab Yesaya ini namun ada sebuah poin penting bahwa dari pohon yang sudah dihancurkan itu dari pohon yang sudah mati itu akan muncul tunas yang kudus ini adalah sebuah nubuatan tentang Mesias yang akan hadir ke dalam dunia tunas Daud sang Mesias yaitu Yesus Kristus dari sini kita dapat memahami perkataan Yesus Kristus tentang dialah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya karena hanya di dalam Kristus yang adalah tunas yang kudus itu setiap ranting-rantingnya akan berbuah lebat dan kali ini kita akan berhasil menghasilkan buah yang lebat karena satu alasan yaitu karena kita ada di dalam Kristus jika setiap orang berada di luar Kristus yang ada hanyalah sebuah kegagalan karena di luar Kristus hanya ada kematian setiap ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur hanya akan mati hanya akan dibuang saudara yang dikasih Tuhan ketika kita sudah hidup di dalam Kristus kita masih mendapati hidup kita gagal bukan kita masih belum berbuah lebat tetapi bapak saudara jangan takut sebab kita punya Tuhan Yesus dia adalah pribadi yang akan senantiasa memproses hidup kita kalau kita membaca di ayatnya yang kedua Yohanes 15 ayatnya yang kedua disana dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah saudara pertanyaannya sederhana ketika kita sudah melekat kepada Kristus maukah kita dibersihkan oleh Tuhan sehingga hidup kita berbuah lebat banyak orang mau terima Tuhan Yesus banyak orang mau menerima Yesus hanya karena mujizat hanya karena surga hanya karena berkat-berkatnya namun ketika diperhadapkan dengan proses dibersihkan mereka justru marah atau bersungut-sungut besodara ketika kita ada di dalam Kristus maka sediakan hidup kita untuk dibersihkan maka hidup kita akan berbuah lebat bahkan melebihi Israel marilah kita renungkan sudahkah kita berbuah? sudahkah kehadiran kita di tengah dunia ini menghadirkan kerajaan Allah dimana Tuhan tempatkan kita sudahkah buah itu muncul di dalam hidup kita? kasih, kesetiaan, kebenaran, keadilan Allah sudahkah ada di dalam hidup kita? sudahkah kita membawa orang-orang mengenal Tuhan melalui hidup kita? baik saudara inilah tujuan Allah menembus kita yaitu agar kita kembali mempermuliakan Allah melalui seluruh hidup kita agar melalui buah yang dihasilkan melalui diri kita orang-orang dapat menikmati kasih Tuhan mari saya mengajak kita semua untuk berbuah di dalam kehidupan kita dan hanya ada satu cara yaitu tinggal di dalam Kristus dan biarkan Tuhan memulihkan hidup kita satu persatu dan biarkan Tuhan memproses hidup kita sehingga hidup kita dapat semakin berbuah dengan timpah dan banyak orang akan menikmati buah yang kita hasilkan sehingga mereka pun dapat melihat kasih Tuhan melalui hidup kita saya berdoa bagi seluruh jemaat di KII dimanapun Tuhan menempatkan saudara saya percaya ketika engkau tetap di dalam Kristus maka engkau akan berbuah lebat dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati kita semua Soli, Deo, Gloria.